Langsung dari Tugul Soekarno, saya Ayuku Suma dari Walhi, saya Sopi dari GPIC, dan saya Jaharul dari Sefer Borneo. Oke, jadi hari ini kami bertiga akan menceritakan kembali pengalaman kami di festival Kampung Dayak Tomun yang berlangsung di Desa Sekumpulan dan Kubung. 15-17 Agustus. Jadi mari kita saksikan sama-sama videonya. Oke, jadi sekarang aku bakalan ceritain pengalaman aku sama temen-temen waktu mengunjungin Desa Kubung dan Desa Sekumpulan saat memperingati kemerdekaan RI yang ke-72 dengan mengadakan festival Kampung Dayak Tomun. Maka kita akan lihat betapa asrinya, betapa bersihnya udara di sana, which is really beautiful. Di Desa Sekumpulan dan Desa Kubung, sambutan dari masyarakat desa begitu hangat. Dari pemuka adat, kemudian dari kepala desa juga sangat baik. Jadi kesan saya benar-benar sangat baik sekali. Kepala desa sempat berkata bahwa sekali kita berkunjung ke Desa Kubung, pasti kita ingin kembali lagi ke sana. Dan I think it's true karena itu yang saya dan juga teman-teman alami. Kami sekarang sudah kembali ke kota kami masing-masing dengan pekerjaan kami masing-masing. Kemudian kami masih belum move on dari betapa indahnya Desa Kubung dan Desa Sekumpulan. Untuk persiapan perlombaan, kita bisa melihat mereka sangat antusias dan sangat serius dalam mempersiapkan segala hal yang mencangkup festival Dayak Tomun ini. Oke, maka kita akan saksikan video berikut ini yang pasti akan membuat kalian benar-benar ingin mengunjungi Desa Kubung dan Desa Sekumpulan. Check this out. Hi everybody, I miss you so much. Hari ini aku mau menceritakan kegiatan lomba kami di festival kampung Dayak Tomun di Desa Sekumpulan dan Kubung. Lomba-lomba apa saja yang kami laksanakan adalah lomba badondong, begondang, senggayung, menyumpit, dan belogo. Dan kami lomba membuntaliukan. Kalau lomba badondong itu, lombanya bernyanyi dan berpantun. Dan kalau lomba begondang itu semacam lomba tarian, bunyi-bunyian gamelan gitu. Habis itu kalau menyumpit itu kita ada sesaran di depan dan kita harus mengenakan lingkaran sesaran itu. Dan untuk membuntaliukan, kita harus mencari batu yang sudah ada nomornya 1, 2, dan 3 untuk juara 1, 2, dan 3. Untuk lomba balogo itu, dalam setiap lomba ada 4 regu. Dan kita harus mengenakan logo dari lawan kita. Ada juga senggayung. Senggayung itu berupa membuat harmoni-harmoni dari mengetukkan buah bambu yang diketuk bersama-sama. Agar ada harmoni yang indah di dalamnya. Kesan saya dalam setiap lomba, kesan saya menarik. Dan lomba-lombanya juga seru. Karena di setiap lomba kita bisa bersama-sama berkotong-royong dan kita bisa saling mengenal satu sama lain. Dan kita bisa lebih dekat dengan masyarakat-masyarakat di desa kubung dan setelah bulan. Dari semua lomba, yang paling saya sukai adalah membuntaliukan. Karena saya mengikuti lomba tersebut. Karena menurut saya lomba itu sangat lucu. Karena kita harus mencari batu di dalam sungai yang harusnya deras. Dan kita harus memutar-mutar menyelam mencari batu itu yang kita nggak tahu di mana letaknya oleh Dewan Juri. Ya itu sih sedikit cerita dari saya tentang perlombaan di acara festival kampung Dayak Tumon di desa kubung dan sekombulan. Mau tahu nggak lomba-lombanya seperti apa? Ayo kita lihat videonya. Cikidok! Halo, selamat datang ke semuanya. Tadi teman-teman udah ngomong cerita desa kubung, sekombulan, kegiatan-kegiatan kami yang di sana. Ada juga pemberian gelar adat. Dan saya sendiri pun dapat gelar adat dari sana. Itu macan tongkat keluruhan. Di sana juga lumayan asik sih musim-musim mereka itu. Nah, di sana juga kami ada kegiatan bedah buku malam sebelum kami membagian hadiah. Di sana juga ada kegiatan menjata. Menjata itu ibaratnya memanjat madu dari pohon-pohon madu yang besar banget. Menumbuk, menumbuk padi biasanya. Dan ada juga yang ini, lomba masyarakat tradisional. Biasanya bahan-bahannya dari hutan. Masuk dari hasil alam. Kemungkinan kawan-kawan penasaran dengan kegiatan-kegiatan yang lomba tadi saya sebutkan. Bisa langsung lihat video berikut ini ya. Terima kasih. Dan di hari 17 Agustus ini. Berbeda rasanya ketika yang ada di tempat-tempat lain. Nah, di sana itu mereka mengadakan pepacara bendera. Itu diadakan di atas batu. Di atas batu-batu ngkot mereka mengadakan tarian-tarian. Dan kemudian mengadakan pepacara dengan gayanya mereka. Saya sendiri terasa berbeda. Karena di situ saya merasa, wah ternyata ini yang sebenarnya yang dirasakan oleh masyarakat. Yang kemudian mereka merasa merdeka di tanah mereka sendiri. Mengelola lahannya dan mengelola hutannya. Dan sumber daya alam yang ada di sana. Dengan semangat itulah yang membuat mereka untuk melakukan inisiatif mereka. Dan ini salah satu upaya mereka untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa inilah kami masyarakat yang merdeka dari sumber daya alam yang mereka miliki. Oke, mungkin itu sedikit pengalaman dari kami bersama dengan tim yang menghadiri acara Festival Kampung Dayak Tungun. Dan sekarang saya kembalikan kepada Ayu Jahul Bawang Sok. So, itu tadi cerita pengalaman kami di Festival Kampung Dayak Tungun 2017. Dan jangan lupa saksikan Festival Kampung berikutnya di tahun 2018. Ya, kami tunggu kalian semua. Dan jangan lupa, teman-teman, follow, like, dan add. Jangan lupa, subscribe channel kami di Walhi Kauteng di Instagram dan Facebook. Dan untuk Facebook, GPIC Kalimantan, dan Dayak Poist for Change di Youtube kami. Dan jangan lupa, like punya kami, saya Bok Bernio, SOB Info Media untuk Instagram. Terima kasih. Logo Wisdom for a Better Future. Terima kasih semua. Terima kasih.